Ya maafnya, saya di-notice. Di-notice terus? Terus? Tapi saya baru 7 bulan. Terus? Saya mau cari majikan lagi, tapi agen saya kelihatannya kurang serg itu loh mau nyari majikan. Soalnya kalau saya tanya, diem terus. Kamu pertama kali di Hongkong? Dulu waktu 2011 saya ke Hongkong. Sampai? Cuma 1 tahun. 1 tahun terus saya di-interminit juga pulang. Kenapa yang pertama di-interminit? Yang pertama di-interminit kenapa? Paspor saya dicariin di jemendang sama teman. Terus? Paspor saya dicariin di jemendang sama teman. Dan akhirnya dia kabur. Terus saya nggak bisa bayar. Terus akhirnya itu tukang pokoknya datang ke rumah. Oke. Semajikan saya tahu. Terus saya di-interminit. Oke. Terus yang sekarang kenapa kamu dipecat? Saya nggak tahu. Soalnya di noticenya nggak ada kelungan. Jadi saya nggak tahu kenapa dipecat. Ya berarti agenmu nggak mau nyariin karena peluangmu untuk turun visa itu sangat sulit sekali, Mbak. Karena pertama di tahun 2011 saja kamu cuma mampu bertahan berapa? 10, 10 tahun saja. Terus sekarang kamu hanya mampu bertahan 7 bulan saja. Jadi ya jelas agenmu nggak mau. Agenmu nggak mau ambil resiko. Jadi kan belum pernah finish sama sekali. Ya nggak apa-apa. Coba di negara lain. Mungkin masih bisa. Begitu. Ya nggak apa-apa. Coba di negara-negara lain. Ya? Ya, iya, Miss. Ya, makasih ya, Miss. Yuk, bye-bye. Oke, jadi buat teman-teman baru 7 bulan dipecat. Terus dulu pertama kali di Hongkong hanya berapa bulan? Satu tahun. Kenapa agennya sekarang nggak peduli? Iya. Karena agennya juga sudah tahu bahwa kalaupun dicarikan majikan resikonya sangat besar sekali bagi agen. Yaitu visa-nya tidak bisa turun. Karena itu buat teman-teman lebih berhati-hati lagi. Di dalam setiap tindakan, di dalam setiap, apa ya, pekerjaan kita juga lebih berhati-hati lagi. Karena kita nggak tahu tiba-tiba ujuk-ujuk majikan tidak suka sama kita. Atau langsung kita dipulangkan ke agen. Makanya kalau anak-anak zaman dahulu itu lebih takut itu kalau di-interminit sama majikan. Mereka tuh sangat takut sekali di-interminit sama majikan. Halo? Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang bicara. Ada yang bicara.